Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa Pemprov DKI Jakarta menerbitkan pergub sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB di Jakarta. Sanksi yang diatur pun mulai dari penggunaan masker, protokol kesehatan di restoran, kantor, dan tempat hiburan, hingga aturan berkerumun lebih dari 5 orang. Bagaimana sejauh ini penerapan sanksi di Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ya, selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Ya, baik. Pak Agus Pambagio, jadi ini kalau kita lihat positivity rate di Jakarta ini terus meningkat, ya kan? Sementara jumlah denda PSBB di ibu kota ini sudah mencapai totalnya 1,3 miliar rupiah. Nah ini bagaimana dengan tanggapan Anda ini Pak? Apakah ini sudah efektif penerapan sanksi bagi para pelanggar PSBB di Jakarta atau seperti apa Pak Agus Pambagio? Begini, kan dari awal saya katakan sebuah peraturan lalu muncul kebijakan, kalau tidak pakai sanksi itu percuma. Lebih baik tidak usah diatur, tidak usah diapapakan. Karena apa? Orang akan jerak ketika itu disanksi yang pas. Ya kan? Nah, sanksi paling mudah untuk PSBB itu hanya administrasi. Nah, sayangnya di pasal 48 dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, itu ada perintah untuk membuat PP sanksi administratif. Itu sampai hari ini belum dibuat. Sehingga masing-masing daerah membuat masing-masing sendiri-sendiri. Ada yang misalnya denda 100 ribu, 250 ribu, lalu untuk anak-anak didenda, pulsa dikurangi, dan sebagainya. Banyak bermacam-macam. Nah, ini akan membuat pelaksanaannya agak bingung juga di bawah. Nah, kembali lagi, sekali lagi, tanpa sanksi, sebuah kebijakan tidak akan efektif. Kalau sanksinya berapa, saya silahkan pada daerah, silahkan. Berapa orang kan, daerah yang tahu kemampuan masyarakatnya sampai dia jerak. Iya. Jadi, kalau sanksi denda sejauh ini bagaimana, Pak? Setuju. Sementara ini angkanya, ini akumulasi sudah sampai 1,3 ini. Artinya, banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran. Iya, memang itu jadi harus terus. Kalau masih tinggi pelanggarannya, artinya dendanya kurang besar, kan? Karena orang tidak kapok. Karena orang harus kapok. Nah, denda itu harus masuk ke kas negara. Apakah daerah, apa pusat harus masuk. Dan itu nanti misalnya, misalnya ini untuk perbaikan perayanan kesehatan, termasuk penanganan COVID. Nah, ini peraturnya harus disampaikan. Karena kalau tidak, nanti masuk ke kas daerah, kas negara, lalu dipakai oleh macam-macam. Jadi, earmarks-nya harus jelas. Iya. Jadi, memang harus, ini ya, angkanya harus bikin kapok, begitu ya, Pak, ya? Iya. Kalau tidak, tidak. Kan, kayak gaya-gaya kan 500 ribu. Orang angin-angin kan kapok. Baik. Nah, ini pelanggaran paling banyak adalah orang yang tidak memakai masker. Jumlahnya ini mencapai 27 ribu pelanggar di Jakarta. Ini menurut Anda, ini bagaimana? Apakah kebijakan, seperti apa kebijakan yang baik untuk meningkatkan awareness warga dalam mengenakan masker? Nah, dalam peningkatan awareness warga, itu yang paling pas, ya hanya sanksi. Sanksi administrasif, administrasif, jangan sanksi pidana. Karena ini kan, kalau Jemandu namanya tipiring, ya kan? Pelanggaran ringan. Maksud saya, kalau angka itu masih tinggi, artinya apa? Kurang. Jadi, orang bisa gampang mudah keluarkan 150 ribu, 100, tampan pakai masker sesak, gitu kan? Itu yang harus menjadi patokan, sehingga harus direview. Pokoknya dibuat sampai orang jerak. Saya akan katakan, ini soal nyawa manusia. Sedangkan gage itu lalu lintas, itu 500 ribu. Nah, jadi silakan Pemprov itu mengatur sendiri, mau berapa. Yang penting orang harus jerak, gitu. Hmm, karena memang akibatnya cukup fatal, gitu ya Pak E. Jadi harus membuat aturan sampai jelas, seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini saat ini ada dua provinsi yang menerbitkan aturan mengenai pemberlakuan sanksi bagi pelanggar PSBB. Itu di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Nah, ini bagi Anda, ini perlukah hal ini diikuti oleh wilayah lainnya? Apakah penerapan sanksi ini harus disesuaikan dengan karakter dari masing-masing wilayah mungkin? Mengingat sektor ekonomi juga memang sesuatu yang harus diperhatikan, gitu? Ya. Kalau sanksi, sekali lagi, harus. Peraturan atau kebijakan tanpa sanksi itu kayak sayur tanpa garam. Dan tidak akan efektif. Karena orang tidak jerak. Kan bagaimana bangsa Singapura dia menjadi tertib, ya karena akan disangsi dari dulu. Yaitu administrasi itu. Sampingan tertib. Meskipun kalau dia ke Jakarta, dia akan tidak tertib lagi karena dia tahu. Jadi wilayah lain ini perlu menerapkan sanksi seperti itu? Bukan perlu saja, harus. Karena kalau tidak, orang tidak akan pernah jerak. Kita kan perlunya orang sadar. Ya kan? Untuk sadar itu orang harus jerak. Lalu bagaimana dengan kejadian ekonomi, Pak? Sementara kita kan harus memperhatikan ekonomi juga, Pak. Betul. Kan kalau tidak mau keluar uang, ya dia harus pakai masker, kan? Kalau dibalik-balik kan kayak ayam sama telor tidak selesai. Sementara kan kita harus menyelesaikan itu. Jadi kalau diberang, wah tapi kan ekonomi lagi sulit, ya makanya pakai masker, gitu. Itu masker gratis banyak, tapi harus dipakai. Kan itu demi kita juga. Ya. Gitu. Kalau tidak itu tidak usah diatur. Ya orang bebas saja. Nanti kita pakai health immunity saja. Siapa yang tahan, yang hidup, yang enggak, ya terberangkat, kan gitu. Padahal sebetulnya hanya sesimpel pakai masker begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, lalu menurut Anda, ini bagaimana kebatuhan warga terhadap protokol kesehatan sejauh ini? Masih rendah. Masih rendah. Ya kan? Karena memang dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya, pemerintah masih ambigu. Masih kecuali, kecuali, kecuali. Nah, masker ini kan harus. Kalau masker semua harus pakai. Mau di tempat keramen, mau di apa, mau di mana WAU sudah bilang bahwa dopetnya bisa bertahan sejauh lama. Kan itu berbahaya. Baik, baik. Nah, selanjutnya, Pak, dengan memperketat protokol kesehatan, ini memberikan sanksi bagi pelanggar. Ini hal apa yang dapat dilakukan pemerintah sebetulnya untuk meningkatkan awareness begitu warga? Ya, terus melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat. Harus pakai dimanapun itu kan sekarang kalau pakai buzzer-bazer itu dimintalah. Wah, buzzer-bazer kan ada yang membayar. Ya, dibilanglah suruh pakai masker semua. Artis-artis bilang segala macam. Tapi denda, gitu. Nah, kalau dendanya ringan ya 100 ribu kali jadi pauga aja bisa dapat. Ya kan? Susah. Jadi maksud saya tetap harus nilainya yang membuat orang jerak. Masing-masing daerah tentukan saja sendiri. Tetapi harus. Supaya orang itu komunikasi publiknya harus terus menerus karena orang kita pendek ingatannya. Nah, tapi kalau Anda melihatnya sejauh ini seperti apa, Pak? Komunikasi pemerintah dengan warga. Apakah sudah cukup atau memang? Nah, kalau masih banyak yang melanggar kan artinya belum cukup. Itu indikasi yang mudah. Misalnya kita ke pasar-pasar. Dari awal saya katakan, kalau kita bicara mal itu mudah mengaturnya. Karena level tingkat masyarakatnya berbeda dengan pasar maupun kaki lima. Atau sektor informal lain. Nah, itu harus ada pendekatan. Siapa di situ? Ada jawara pasarnya kah? Ada orang-orang yang disegani kah? Nah, yaitu yang harus memaksa mereka untuk menggunakan masker. Jadi Anda bilang bahwa pemerintah kurang galak begitu, Pak? Iya. Masih kurang. Komunikasinya sangat kurang. Soal masker, soal jaga jarak, dan soal buktinya orang masih dendek-dendek. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Agus Pambagio. Sama-sama. Sudah bersama kami di primetime. Iya, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sudah berbagi informasi bersama kami di primetime kali ini.